Selamat malam kawan-kawan Bapak Ibu semua dimanapun berada Hari ini tanggal 15 November tahun 2023 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengeluarkan surat pengumuman melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Isi pengumumannya yaitu tentang pelaksanaan seleksi rekrutmen baru calon pendamping lokal desa Tahun anggaran 2023 Nah ketentuannya yang pertama kualifikasi PLD Ini yang dibuka pendamping lokal desa ya Kualifikasinya yang pertama yaitu pendidikan minimal SLT atau sederajat Yang kedua memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan desa Dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun Tiga diutamakan memiliki pengalaman sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa KPMD Empat mampu mengoperasikan komputer minimal program office meliputi Word, Excel, dan PowerPoint dan penggunaan internet Yang kelima sanggup bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas Yang keenam diutamakan penduduk desa di kecamatan setempat Yang ketujuh usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat mendaftar Kemudian tata cara pendaftaran Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau online melalui website httprekrutmenpldkemedesa.go.id Dua, untuk melihat persyaratan dan kualifikasi klik tab menu tombol kualifikasi PLD Tiga, untuk melihat besaran honorarium PLD klik tab menu tombol honorarium Empat, untuk mendaftar klik menu tombol login atau daftar Yang kelima, setelah login daftar pilih lokasi kecamatan yang akan dilamar Yang keenam, isi kolom biodata yang tersedia dengan baik dan benar Yang ketujuh, unggah atau upload file dokumen-dokumen pendukung Yaitu file dokumen KTP dan atau surat keterangan domisili Format filenya jpg, jpeg dengan besar file maksimal 3MB Kemudian, file dokumen ijazah terakhir, format jpg, jpeg dengan besar file maksimal 3MB Kemudian, yang ketiga, file surat lamaran yang ditujukan kepada kepala BPSDM Dan pemberdaya masyarakat desa daerah tertinggal dan transmigrasi Kementerian desa uang daerah tertinggal dan transmigrasi Format file PDF dengan besar file maksimal 3MB Yang kedelapan, lanjutkan mengisi data pengalaman kerja sesuai kolom-kolom yang diminta dengan baik dan benar Dan pilih kategori pekerjaan pemberdayaan masyarakat atau non-pemberdayaan masyarakat Apabila pengalaman kerja lebih dari satu, silakan klik menu tombol tambah pengalaman kerja lagi Yang kesemilan, periksa kembali semua data telah diisi dengan benar Apabila telah dipastikan sesuai lengkap dan benar, selanjutnya klik menu tombol simpan Sepuluh, jika muncul pesan pendaftaran berhasil, maka pendaftaran Anda berhasil Kemudian yang berikutnya, jadwal pelaksanaan seleksi Jadwal pelaksanaan rekrutmen baru PLD tahun 2023 Yaitu sebagai berikut Satu, pengumuman rekrutmen Rabu sampai Selasa Yaitu 15-21 November 2023 Kemudian 2, penerimaan pendaftaran Rabu sampai Minggu 22-26 November 2023 Kemudian seleksi administrasi Rabu sampai Senin 22-27 November 2023 Yang keempat, pengumuman hasil seleksi administrasi Selasa 28 November 2023 Yang kelima, sosialisasi dan uji coba tes tulis TRIOT Selasa Rabu 28-29 November Yang keenam, seleksi tes tulis Kamis 30 November Tujuh, pengumuman hasil tes tulis dan pemanggilan tes wawancara Jumat 1 Desember 2023 Yang keenam, seleksi wawancara Sabtu sampai Senin 2-4 Desember 2023 Yang keenam, penetapan hasil seleksi oleh tim seleksi Selasa sampai Kamis 5-7 Desember 2023 Sepuluh, penyusunan surat keputusan hasil seleksi Kamis sampai dengan Selasa 7-12 Desember 2023 Yang keenam, pengumuman hasil rekrutmen baru Rabu 13 Desember 2023 Yang keenam, pelatihan peratugas pembekalan Senin sampai Jumat 18-22 Desember 2023 Yang keenam, kontrak kerja Selasa 2 Januari 2024 14, penempatan mulai bertugas Selasa 2 Januari 2024 Catatan, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah Nah ini, kalau kita menyimak jadwal pelaksanaan rekrutmen ini Sangat ini ya, sangat runtuh dan waktunya juga tidak lama Penempatannya untuk tahun 2024 Mulai Januari tanggal 2 Kemudian ketentuan lain-lain Ini nanti, kawan-kawan silahkan baca sendiri Ini link deskripsi, nanti linknya Link surat ini, maksudnya kalau mau download surat ini Di laman Ini ya, di laman rekrutmen.pld.kemenisa.co.id Ini juga sudah ada Di bagian bawah, nanti kalau misalnya mau download di Di bawah deskripsi tayangan ini juga boleh Saya tempatkan, maksudnya Kemudian, untuk kuota Ini Berdasarkan surat nomor 489 tahun 2023 Kuota dan lokasi rekrutmen baru pendameng lokal desa tahun anggaran 2023 itu Terdapat Pada 6.554 kecamatan Totalnya Ada 2.700 SDM pendameng lokal desa yang diperlukan Dari Untuk ditempatkan di 6.554 kecamatan Mulai dari Aceh Kemudian Aceh Tenggara Sampai dengan Kabupaten 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 Maibat Ada 24 Kabupaten Di Kabupaten Ada 24 kecamatan Di Kabupaten Maibat Maksudnya Dan untuk Laman webnya Ada di Chrome Mau dicari di Chrome Mau di Google Atau di Mozilla Linknya Recruitment PLD Kemendesat .co.id Nah Disini ada Menu home Tahapan seleksi Kemudian ada Panduan Ada kualifikasi PLD Ada tugas PLD Nah Nanti Kawan-kawan Bisa membuka sendiri Di Bagian Web ini Banyak sekali Penjelasan Yang bisa Kawan-kawan Bapak Ibu Baca Mulai dari Informasi Pendaftaran Kemudian Proses seleksi Administrasi Kemudian Disini juga Kawan-kawan Bisa melakukan Unduh Pengumuman Unduh Informasi Besaran Gaji Kemudian Download Kuotanya Kemudian Tata cara Pendaftarannya Nah Nanti Di Tayangan Berikutnya Saya Coba Untuk Menginformasikan Beberapa Contoh-contoh Soal latihan Baik Untuk Soal tertulis Maupun Wawancara Oleh karena Itu Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Di Channel Ini Bersambung